Hai, Metaverse disini dan ini adalah seluruh alur cerita film The Sword 2021 Berkisah tentang seorang pria pemampok yang ternyata adalah ahli waris dari sebuah pedang kuno Yang memiliki kekuatan yang dapat menyelamatkan dunia dari kehancuran Sebuah legenda mengisahkan bahwa pada zaman dahulu, wilayah timur dan wilayah barat selalu berperang Untuk memperebutkan kekuasaan Dan dibalik peperangan ini muncul lasang penguasa kegelapan yang bernama Alta Dimana Alta ini ingin menguasai dua wilayah tersebut dengan memanfaatkan kekacauan yang sedang terjadi Singkatnya, akhirnya kedua pemimpin yaitu Raja Barat dan Kaisar Timur bersatu Dan berhasil mengalahkan serta menyegil Alta menggunakan sebuah pedang suci Setelah itu diperlihatkan beberapa ratus tahun telah berlalu Dalam sebuah kastil ada upacara kematian Namun tiba-tiba mayat yang akan dikuburkan itu Bangkit dan sontak membuat semua orang yang ada di dalam kastil itu berlarian keluar karena ketakutan Tapi ternyata di luar kastil kekacauan juga sedang terjadi Dimana pasukan dari Raja Kegelapan yaitu Alta menyerang penduduk Dan mereka membabi buta setiap penduduk yang ada di tempat ini Kemudian datang dua orang pendekar yang bernama Lancelot dan Lilian Disini mereka membantu dan menyelamatkan penduduk dari serangan pasukan Alta Bahkan disini Lancelot berhasil mengalahkan pimpinan dari pasukan Alta Kesokan harinya di Istana Kerajaan Barat Para petinggi kerajaan mengadakan diskusi Dimana mereka membicarakan perihal pasukan Alta yang tiba-tiba menyerang Dan mereka juga membicarakan bagaimana cara mengalahkan dari pasukan Alta tersebut Jadi ternyata Alta tak lama lagi akan keluar dari segel yang mengurungnya selama beratus-ratus tahun yang lalu Disini Lilian dan Nun berkata Bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan mereka Yaitu dengan membunuh Alta untuk selamanya Menggunakan sebuah pedang suci Yang dimana menurut legenda bahwa pedang suci itu berada di kekaisaran timur Akhirnya disini Raja pun memerintahkan Lancelot Lilian dan Nun Menuju timur untuk mengambil pedang suci tersebut Singkatnya Lancelot Lilian dan Nun berangkat ke timur dengan menggunakan sebuah kapal Sin berpindah ke wilayah timur Tepatnya di daerah Cina Dimana saat ini dunia persilatan sedang kacau Banyak perselisihan terjadi antara pendekar Akhirnya untuk mengatasi perselisihan ini Ketua dari klan Patroli Malam mengadakan pertandingan Untuk menentukan siapa dari para pendekar ini yang paling kuat dan hebat Pertandingan pertama mempertemukan antara Bui dari klan Lentera Misterius Melawan Dewi Ungu dari klan Beracun Namun sebelum pertandingan dimulai Disini Bui menyerah Karena ia tidak mau melawan seorang wanita Lalu pertandingan dilanjutkan mempertemukan Dewi Ungu Melawan Michan dari klan Pedang Tapi disini Michan yang adalah seorang peminum Akhirnya kalah karena ia menghadapi Dewi Ungu dalam keadaan mabok Setelah itu Bui dan Michan pun dihukum dengan direkrut Untuk bergabung ke klan Patroli Malam Untuk menjaga pedang suci Karena saat bertanding tadi mereka berdua tidak serius Jadi menjadi anggota dari klan Patroli Malam Mereka tidak diperbelikan lagi untuk minum-minum Dan selain itu mereka juga harus melupakan dunia luar Mereka berdua pun berangkat ke gunung Patroli Malam Sesampainya disana mereka berdua langsung disambut oleh kepala dari klan Patroli Malam Namanya adalah Guru Sian Disini Guru Sian mengajak mereka berdua untuk melihat wilayah yang ada di daerah klan Patroli Malam ini Lalu tiba lah mereka di suatu tempat Dimana pedang suci itu disimpan Kemudian Guru Sian memberikan tugas kepada mereka berdua untuk menjaga pedang suci ini Dan jika pedang suci ini sampai hilang Maka mereka berdua akan dihabisi Saat malam tiba Bui dan Michan mencoba untuk kabur Namun apalah daya mereka ketahuan dan tertangkap Akhirnya Guru Sian menantang Michan bertarung Dimana jika Michan bisa mengalahkan Guru Sian Maka Michan dan Bui boleh pergi dari tempat ini Tapi jika Michan kalah Maka mereka berdua tidak boleh lagi mencoba kabur dari tempat ini Michan pun menerima tantangan ini Namun sayangnya Guru Sian bukanlah tandingan dari Michan Karena kalah dari Guru Sian Akhirnya Bui dan Michan pun bersedia menjadi anggota dari klan Patroli Malam Sesuai dengan perjanjian sebelum mereka bertanding Singkatnya Guru Sian pun melatih Michan dan Bui Setelah beberapa kali dilatih oleh Guru Sian Akhirnya kemampuan Michan sudah semakin bertambah Beberapa hari kemudian Lancelot, Lilian, dan Nun akhirnya tiba di timur Tepatnya di China Mereka bertiga datang ke gunung klan Patroli Malam Dan menemui ketua dari klan Patroli Malam Disini dengan lancang Lancelot meminta kepada ketua klan Patroli Malam Untuk menyerahkan pedang suci kepada mereka Karena di barat pasukan Alta sudah menyerang mereka Dan mereka akan menggunakan pedang suci ini untuk membunuh Alta Agar daerah barat bisa kembali aman tanpa gangguan dari pasukan Alta Namun disini ketua dari klan Patroli Malam tidak mau menyerahkan pedang suci itu Akhirnya Lancelot pun menantang bertarung untuk memperebutkan pedang suci itu Michan yang mendengar itu pun maju untuk menghadapi Lancelot Namun sebelum pertandingan dimulai Ketua dari klan Patroli Malam menghentikannya Dan mengusir Lancelot, Lilian, dan Nun untuk pergi dari tempat ini Saat malam Lancelot, Lilian, dan Nun diam-diam kembali ke gunung Patroli Malam Untuk mencuri pedang suci Disini Lancelot, Lilian, Nun berhasil melumpukan penjaga Michan berhasil menangkap Lilian Tapi saat Michan melihat wajah Lilian Tiba-tiba Michan teringat wajah dari ibunya Alhasil Michan pun melepaskan Lilian kembali Sementara di sisi lain Nun berhasil mencuri pedang suci itu dan membawanya pergi Setelah itu Bui dan Michan dihukum karena dianggap telah gagal menjaga pedang suci Sementara di tempat lain di sebuah kuburan Anak Bu Alta muncul Lalu ia pun membangkitkan semua orang-orang mati yang ada di kuburan itu Lalu menjadikan semua orang-orang mati itu menjadi pasukannya Kembali kepada Michan dan Bui singkatnya mereka berdua berhasil melarikan diri Dan memutuskan akan turun gunung Namun disini Bui malah marah kepada Michan karena ternyata Bui melihat Michan melepaskan Lilian saat Michan berhasil menangkapnya tadi Akhirnya Bui dan Michan pun berpisah Sementara di tempat lain anak Bu Alta membicarakan tentang kebangkitan dari Alta Kepada seorang misterius yang menggunakan tudung hitam Dan ternyata orang dibalik tudung hitam itu adalah ketua dari klan Patroli Malam Keesokannya Lanselot Lilian dan Nun akan kembali ke barat Namun disini Lilian merasa bahwa yang mereka sudah lakukan itu salah Karena jika pedang suci mereka ambil dari wilayah timur Maka wilayah timur akan mudah dihancurkan oleh Alta Lilian mengusulkan pada Lanselot dan Nun untuk bersama-sama dengan pasukan dari timur Untuk bergabung mencari dan membunuh Alta bersama-sama Tapi usulan dari Lilian ini malah ditolak oleh Nun Suatu malam mereka bertiga bertemu dengan Bui Dan tiba-tiba Michan juga muncul dan langsung menyandra Lilian Disini Michan meminta kepada Lanselot untuk menyerahkan pedang suci itu kepadanya Lanselot lalu menjelaskan bahwa mereka bukanlah musuh Tapi musuh mereka yang sesungguhnya adalah Alta dan pasukannya Disini tampaknya Lanselot masuk akal dengan usulan dari Lilian tadi Lalu Lanselot meminta Michan untuk melepaskan Lilian Dan bergabung dengan mereka untuk mengalahkan Alta dan pasukannya Namun tiba-tiba guru Sian datang dan mengepung mereka Akhirnya mereka pun bertarung dengan pasukan dari klien patroli malam Disini Lanselot berhasil tertangkap Sedangkan yang lain berhasil melarikan diri Kemudian Lilian meminta kepada Michan untuk menyelamatkan Lanselot Disini Lilian menceritakan semuanya Bahwa pasukan Alta sudah menyerang kerajaan barat Dan sebentar lagi pasti akan menyerang timur Dan Lilian berkata pada Michan bahwa hanya pedang suci lah yang bisa mengalahkan Alta Tapi Lilian berkata bahwa untuk mengaktifkan kekuatan dari pedang suci Dibutuhkan gabungan dari darah pewaris keturunan kuno Dan ternyata Michan adalah pewaris terakhir Dari keturunan yang dulunya menyegel Alta menggunakan pedang suci Singkat cerita Michan memutuskan untuk menyelamatkan Lanselot Michan mendatangi guru Sian Dan pasukan dari patroli malam mencoba menghalanginya Dan terjadilah pertarungan sengit Guru Sian yang melihat tindakan Michan yang telah bekerja sama dengan Lilian Menjadi sangat marah Alhasil guru Sian pun menghajar Michan hingga babak belur Disini Michan tidak melawan karena ia sangat menghormati guru Sian Yang selama ini sudah melatihnya Tapi pada akhirnya Michan yang sudah kesal dan emosi Langsung melawan dan keeceban pun terjadi Dimana Michan berhasil mengimbangi guru Sian menggunakan pedang suci Kemudian guru Sian pun melepaskan Lanselot Dan membiarkan Michan untuk pergi dari tempat ini Lalu saat mereka sudah pergi Disini Bui menyadari bahwa Nun tidak ada bersama dengan mereka Sementara itu di gunung patroli malam Penjaga melaporkan kalau mereka melihat pasukan dari Alta sedang menuju ke gunung Ketua patroli malam yang mendengar itu hanya terlihat tersenyum bahagia Penjaga patroli malam pun menyirim sinyal kepada klan-klan yang lain Bahwa pasukan Alta akan segera tiba di klan patroli malam Melihat sinyal itu Klan-klan yang lain akhirnya berkumpul dan menuju ke gunung patroli malam Tak terkecuali Michan dan yang lain akhirnya juga kembali ke gunung patroli malam Setelah melihat sinyal itu Singkatnya pasukan Alta akhirnya tiba dan disini pertarungan pun tak terhindarkan Dimana pasukan dari patroli malam dibantu oleh pasukan dari klan-klan yang lain Mencoba menahan setiap serangan yang diberikan oleh pasukan Alta Sementara di tempat lain ternyata Nun pergi untuk melepaskan Alta Jadi alasan Nun melepaskan Alta Itu karena anak buah Alta menyandra adik dari Nun Disini anak buah Alta berjanji akan melepaskan adik Nun Jika Nun berhasil melepaskan Alta dari segelnya Tapi ternyata disini setelah Nun membebaskan Alta dari segelnya Adiknya tidak dilepaskan Karena ternyata adik Nun sudah lama dihabisi oleh pasukan Alta Bahkan disini Alta pun menyerang Nun hingga terlampar Sementara di tempat lain pasukan patroli malam dan pasukan-pasukan dari klan yang lain terdesak Mereka pun mundur masuk ke dalam kuil dan menutup gerbang Menyisahkan beberapa orang yang ada di luar yang terus bertarung dengan pasukan Alta Sementara di dalam kuil ketua dari patroli malam menghabisi petinggi-petinggi dari klan patroli malam Ketua patroli malam kemudian membawa semua anak buahnya untuk menyerang ketua-ketua dari klan yang lain Di luar kuil Bui melihat Nun yang terluka akibat diserang oleh Alta Bui mendekati Nun tapi Nun malah menusuknya Akhirnya disini Bui meledakkan dirinya bersama dengan Nun dan mereka berdua pun tewas Menyadari bahwa pasukan Alta tidak bisa dikalahkan dan bahkan pasukan Alta ini semakin bertambah banyak Mijan, Lancelot, dan Lilian memutuskan mencari Alta dan menghabisinya Kemudian Lilian membawa mereka menuju ke dalam dimensi lain tempat dimana Alta berada Akhirnya mereka pun bertemu dengan Alta di dimensi lain dan pertarungan pun tak terhindarkan Sementara itu di luar guru Sian pun tewas Lalu Mijan yang sangat marah akhirnya berhasil mengaktifkan kekuatan dari pedang suci dan berhasil mengalahkan Alta Mereka bertiga pun keluar dari dimensi itu Tetapi saat di luar Lancelot merasakan keberadaan dari Alta Lilian pun menjelaskan bahwa pedang suci sudah terkontaminasi dengan kekuatan Alta Sehingga menyebabkan segalanya rusak Dibutuhkan jiwa pewaris pahlawan kuno untuk menyegil Alta kembali Disini Mijan bersedia mengorbankan dirinya Namun Lancelot mencegahnya Lancelot meminta Mijan untuk membawa Lilian pergi dari tempat itu Dan Lancelot lah yang akan mengorbankan dirinya Namun Lilian juga ikut mencegah Lancelot Dan pada akhirnya yang mengorbankan dirinya adalah Lilian Karena yang merasa bahwa ini adalah takdirnya Namun sebelum mengorbankan dirinya Lilian menghapus ingatan Mijan dan Lancelot tentang dirinya Singkatnya Alta berhasil disegil kembali Dan pasukannya pun juga ikut hilang Dan film pun selesai